kita tinggalkan lagi dulu fenomena sosial kita masuk fenomena yang seharusnya sih paling-paling hotnya sekarang kalau anak-anak muda sekarang menyebutnya paling hype gitu kalau anak-anak muda sekarang yaitu politik mungkin sedikit-sedikit juga bisa hukumnya selamat 2023 pra 2024 begitu itu yang dikatakan oleh banyak analis politik di awal 2023 Bagaimana kemudian kita melihat fenomena politik di 2023 silahkan selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamidhanillah wa mushalihan Allah Rasulullah ala qolala kuat ala billahi alil hatim para tokoh para ulama yang senantiasa dengan betul Allah subhanahu wa ta'ala para senior tanpa mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit catatan yang saya buat untuk melihat mengkilas balik tahun 2023 dan ini tentu menjadi satu basis untuk melihat tahun 2024 seberapa jauh dan saya kira ini menjadi sebuah pemahaman kita bersama kalau kita mencoba melihat berbagai dinamika yang berkembang terutama persoalan politik persoalan politik ini penting karena semua basis dari seluruh kebijakan baik hukum ekonomi sosial semuanya kembali kepada pilihan kebijakan politik apa yang akan dibuat dan itu akan sangat tergantung pada pilihan sistem politik yang sekarang ini diacu oleh rejim presiden jokowi sedemikian lupa hingga kemudian menjadi referensi penataan sistem yang berakar dari sistem kenegaraan atau sistem pemerintahan dan sebagaimana kita ketahui bersama sistem yang sekarang ini diacu dan dipakai sebagai referensi untuk penyelenggaraan negara adalah demokrasi salah satu ciri fundamental dari demokrasi adalah Asia Dahlil Ummah kedaulatan itu ada di tangan rakyat ada di tangan manusia kedaulatan itu pengertiannya apa otoritas pembuat undang-undang atau legislasi karena DPR itu punya fungsi legislasi selain fungsi controlling dan fungsi budgeting katanya begitu DPR itu nah fungsi fungsi legislasi ini adalah fungsi yang sebetulnya bertolak belakang dengan kapasitas kemampuan manusia untuk membuat produk undang-undang dan kita sudah tahu bahwa tadi sudah disitir oleh apa Ustadz Ismail bahwa ya tidak ada yang lain kalau kita meyakini seorang muslim acuan kita adalah acuan yang datang dari Allah SWT karena Rasulullah diutus dan Rasulullah menyampaikan Risalatul Islam yakni Al-Quran Al-Hadis dan sebagai penganut dari ahlus sunnah wal-jamaah kita mengenal sumber hukum itu ada empat Al-Quran Al-Sunnah Ismail yang mau siap sahabat dan kias saya boleh katakan bahwa track record tahun 2023 dibawah regime Presiden Jokowi ini kacau gitu itu simpelnya begitulah dari pada kita ini berbuih-buih menggunakan bahasa-bahasa yang halus tuntuk poinnya itu begitu kenapa kacau yang pertama kalau kita mencoba melihat dan ini saya kira informasi yang sudah kita pahami bersama lembaga penegak hukum yang namanya KPK Komisi Pemberantasan Korupsi dibawah pimpinan Firly Bauri ternyata Firly Baurinya sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsinya itu dicokok sebagai tersangka saya tidak ngerti perkembangan terakhirnya apakah dia diproses berikutnya untuk ditahan seharusnya ditahan atas dugaan suap yang melibatkan mantan Menteri Pertanian yaitu Sahrul Yassin Limpo dan kalau kita bicara soal track record korupsi di zaman Presiden Regime Jokowi ini Regime Presiden Jokowi ini ini paling sukses menghasilkan koruptor kalau dibandingkan pada Regime Megawati dan Regime SBY SBY lima koruptor kalau Presiden Regime Jokowi itu enam koruptor lima menteri dan satu wakil menteri menarik menurut saya kalau kita bicara kes yang terbaru mengenai Firly Bauri adalah apa yang dinyanyikan oleh Pak Agus Raharjo Pak Agus Raharjo itu Ketua KPK tahun 2015 dan tahun 2019 orang teknik tapi di Fit and Properties Komisi 3 DPR RI dia lolos dan mendapatkan suara 52 suara dari 53 suara di Komisi 3 jadi orang-orang orang ini orang yang apa kredibel gitu kalau saya disuruh milih kira-kira percaya karu Agus Raharjo karu Jokowi jawabannya apa statu Adi ya harus dipikir diwilah begitu Pak Agus Raharjo kan di wawancara stasiun televisi kan sampaikan dia dipanggil oleh Jokowi dan dimarahi manggilnya itu lewat bukan luat ruang wartawan yang biasanya dipakai oleh Presiden Jokowi dalam rangka menyampaikan press release tetapi dipanggil lewat masjid dan dimarahi untuk menghentikan kasusnya Setia Novatto terkait dengan dugaan korupsi EKTB dan Pak Agus Raharjo dia menyampaikan sejak dia dipanggil dua minggu sebelumnya itu sudah dikeluarkan seprindik seprindik itu apa surat perintah penyelidikan kepolisian dan pada saat itu KPK tidak punya instrumen namanya SP3 dia bingung apakah itu akan dilakukan oleh Agus Raharjo tidak karena KPK tidak punya kepenganan apa kewenangan SP3 pada saat itu dan ketika dimarahi dan disuruh menghentikan itu ya somas go on aja Agus Raharjo tapi yang menarik menurut saya adalah perkembangan berikutnya tahun 2019 ada proses proses masifnya meski bantahan dari staf kepresidenan Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ini adalah inisiatif DPR RI ada sebuah proses dinamika proses legislasi yang ada di DPR yakni revisi undang-undang KPK yang revisi undang-undang KPK itu memuat tiga ketentuan yang pertama adalah dikeluarkannya SP3 dengan adanya Dewan Pengamas artinya KPK yang awalnya di bawah kemimpinan Agus Raharjo tidak punya senjata yang namanya SP3 lalu kemudian setelah revisi undang-undang KPK itu dia punya senjata yang namanya SP3 ada Dewan Pengawas yang kedua substansi dari KPK itu adalah KPK tidak lagi menjadi sebuah lembaga negara tetapi lembaga eksekutif rumpun lembaga eksekutif artinya apa dia tidak lagi independen sebagai sebuah lembaga tinggi negara yang katanya amanah dari reformasi agar lembaga tinggi negara itu tidak bisa diintervensi untuk kepentingan-kepentingan politik artinya kalau ini rumpun dalam lembaga eksekutif dia di bawah Presiden Joko Widodo besar dugaan kuat kalau kemudian pada proses perjalannya terutama pada masa Firly Bauri dugaan KPK digunakan sebagai alat kekuasaan sangat rasional itu yang kedua substansi dari revisi undang-undang KPK yang ketiga adalah terkait dengan status kepegawaan KPK status kepegawaan KPK yang awalnya dia itu adalah non-ASN menjadi ASN melalui mekanisme apa yang disebut dengan tes wawasan kebangsaan tes wawasan kebangsaan bagi saya dugaannya adalah dipakai untuk mensterilisasi SDM yang ada di KPK penyidik-penyidik yang ada di KPA KPK dugaan saya termasuk novel Baswedan di antaranya yang matanya akhirnya jadi korban sekarang jadi mata satu gitu ya hingga kemudian penyidik-penyidik yang punya kemampuan speak up punya kemampuan vokal itu yang dia sebetulnya punya kemampuan untuk menguak kasus-kasus korusi besar akhirnya tersisihkan dengan mekanisme itu artinya saya ingin menjelaskan sebetulnya bahwa inilah wajah KPK dengan ketua dan kelembagaannya ada problem regime dan ada problem sistem dan ini menunjukkan harapan dulu katanya semangat reformasi KPK itu diharapkan bisa mengisi ruang-ruang kelemahan penegakan korupsi pada kejaksaan tinggi dan kepolisian Republik Indonesia apa yang bisa diharapkan dari KPK sekarang Firly Bahuri Ustadz Mintarjo yang sangat konsen pada yayasan masyarakat peduli sejarah terhadap kebangkitan neokomunisme ingat dialah yang mengusulkan model kelembagaan KPK meniru patron model kelembagaan dan sebagaimana yang ada di Republik Rakyat Cina apa kesimpulan analisis yang saya lihat di KPK itu adalah bahwa diantara yang memproduksi besar koruptor yang kemudian di placement atau ditempatkan di Kabinet karena Kabinet Presiden Jokowi itu kan kabinet yang dibentuk dari berbagai latar partai politik dari koalisi gemuk yang dibuat jadi sebab yang menjadikan akhirnya banyak koruptor itu adalah karena pendidikan politik di parpol itu tidak jalan kenapa kok tidak jalan kontrolnya lemah kenapa kok kontrolnya lemah multipartai liberal maka Firly Bahuri kemudian mengusulkan dibentuk saja satu parpol kalau satu parpol itu artinya selain tadi dia mengusulkan KPKnya meniru KPK dengan patrol pengelolaan RSC maka parpol Indonesia ini diharapkan bisa dibentuk seperti layaknya di Cina yakni PKC satu parpol ini semakin menambah kuat sebetulnya garis kebijakan pemerintah Presiden Jokowi itu condong kemana maka kalau banyak orang yang menganalisis kecondongan Presiden Jokowi itu terhadap apa Cina itu sangat beralasan apalagi itu terkonfirmasi dengan adanya banyak temuan-temuan bahwa neokomunisme itu bukan hanya bualan saja terlepas dari bahwa itu semuanya juga menjadi bagian dari grand strategy Amerika Serikat karena Amerika Serikat memainkan peran penting di sini kalau kita mencoba melihat apa yang menjadi amatan dari Barapak Muhammad kekuatan geopolitik yang mempengaruhi Indonesia itu kalau tidak Amerika, Eropa, tidak ya Cina, Cina, Rusia dan lain sebagainya kalau pragmatis melihat komposisi investasi maka di dalamnya juga ada Singapura tapi Singapura kan tidak punya basis ideologi tapi yang menjadi saya prihatin itu begini timbangannya Cina karena Cina itu otoriter gak bisa diajak ngomong ini banyak teman-teman saya dari kalangan tokoh itu yang kalau diskusi itu mending Amerika daripada Cina kalau Amerika itu itu di ono utaknya kalau Cina gak ono utak ya kalau Amerika kan dagangannya banyak itu human rights demokrasi universalisme ini mau termasuk moderasi beragama tapi dibantah oleh Prof siapa ngontor Seth? Prof Fahmi Islam gak mengenal moderasi agama tapi wasatiyah dan pengertian wasatiyah itu berbeda dengan moderasi beragama wasatiyah itu ya kembali kepada syariat menjelaskan nah eh asidak walal kufar rohamah ubahnya ummi tetap asidak walal kufar katanya Ustadz Fuadi kan begitu kalau mau belajar asidak walal kufar ya belajar ke Ustadz Fuadi ini iklan sama beliau itu pertama soal KPK ya santai ya ini soal KPK ya bagaimana kita ini bisa berharap orang ketua ini aja masalah dan ingat Kepulisan ribu-ribu Indonesia gak bisa diharapkan itu rasional juga Sambu itu kan ngomong kalau ada jenderal atau pangkat di dalam kepolisian yang bermasalah maka yang bermasalah itu dua dua pangkat diatasnya karena di Sambu itu bintang piro bintang 2 berarti gak ada masalah itu berarti yang pangkat di jenderal kan begitu itu 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 soal disambul itu ya bisa dilacak itu jejak digitalnya sampai sekarang yang namanya judi online ratusan triliun gak gak bisa kebongkar itu Mahfud MD di di Kemenkiw kemarin di dua direkturat jenderal pajak sama direkturat jenderal biaya cukai ngomong kan tiga ratusan sekian triliun sampai sekarang juga gak bunyi saya set di koran itu sudah ada 8 orang yang di nonaktifkan tetapi prosesnya seperti apa kita selalu kalah dengan banyaknya persoalan yang dihadirkan oke itu ya satu KPK ini bentuk bobrok dan rusaknya regime dan sistem yang di apa pimpin oleh Presiden Jokowi yang merupakan bentuk fakta bobroknya regime dan sistem sekuler radikal demokrasi dibawah diampu kapitalis liberal yang kedua soal MK makamah konstitusi Anwar Eswan Usman itu dicopot hanya sebagai ketua makamah konstitusi tidak dicopot sebagai anggota konstitusi padahal banyak pengamat yang sudah sangat menyayangkan Anwar Usman itu sudah melaku sudah sudah termasuk kategori dia melakukan pelanggaran etik berat kan dicopotnya ngerti semua kan kita ya perkaranya apa perkaranya itu kan meloloskan di ibran keluarnya Amar putusan MK yang tadinya di dalam undang-undang pemilu itu disebut minimal harus 40 tahun hanya karena adanya keluarnya Amar putusan MK boleh dibawa 40 tahun asal punya pengalaman menyelenggarakan negara belakangan kita tahu ada peraturan komisi pemilihan umum yang tidak mewajibkan kampanye bagi cawapres westa pokok eh gombal gombal sudah lah kaesangnya itu apa jadi ketua PSI oh ini sudah sempurna menurut saya tidak tahu mau memilih siapa ini ini sebetulnya adalah realitas bagaimana MK yang katanya the guardian of constitutional penjaga konstitusi ini joko awa itu ya joko konstitusi pelanggaran konstitusi itu banyak sampai Pak Dinsamsuddin dan beberapa pakar itu kenapa kurang-kurang pendidinya gak puas aku ya sampai problem of Dinsamsuddin nyampe the constitutional detector realitas detektor yang di apa yang dilegitimasi oleh produk perundang-undangan kalau teman-teman LSM itu mengistilahkan ada fenomena deregulatory capture ada pembajakan perundang-undangan artinya realitas undang-undang cipta kerja lo mau usah undang-undang cipta kerja dikeluarkan amar putusan inkonstitusional bersarat dikeluarkan perpule dia harusnya kan amanah undang-undang secara dua tahun dia disuruh membenahi aspek formil tapi undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang diganti yang direvisi undang-undang PPP itu peraturan peraturan pembuatan perundang-undangan undang-undang nomor 12 tahun 2011 dengan memasukkan klausul atau diktum omnibus baru kemudian realitas cipta kerja itu kemudian masuk di dalamnya malah dikeluarkan perpu cipta kerja lalu kemudian melalui perpu itu selalu kan pintunya perpu Yusbut Tahrir Indonesia itu kan korban dari perpu juga Yus begitulah kenyataan yang kita lihat dan saya cuman mengingatkan dan menegaskan apa yang diingatkan oleh Hizbut Tahrir termasuk Hizbut Tahrir Indonesia yang dicabut status badan hukumnya dan sebagai seorang muslim saya menyampaikan ini musimnya politik musimnya kontestasi politik maka preferensi politik kita ini harus kita tegaskan dan kalau Hizbut Tahrir termasuk Hizbut Tahrir Indonesia yang dicabut status batun hukumnya tetap sikoh pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT wa ma'atumu rasulu fa'udhu wa ma'anakuman fantahu kita mengusung Islam kafah dan hanya sistem politik khilafah islami alami yang selalu kita edukasikan dan kita kampanyekan sebagai solusi dan ini mestinya menjadi sebuah kajian strategis para jenderal untuk melihat terutama mencermati geopolitik di Palestine seberapa jauh ini akan menjadi akan memantik perhatian dunia hingga kemudian Indonesia sadar diri dan sadar posisi untuk bisa mengambil peran strategisnya menjadi apa penguasa kawasan segaligus penguasa global merealisasikan kebangkitan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah SWT sumatakunu ala sumatakunu kilafatan alamin hajin nubuah alaih islamu ya'lu alaih yu'la alaih hiddinna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih